Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 12.12.34 Tegak Suseng Hidup Kembali Usia Tong Sian sudah lebih setengah abad, namun dipanggil Hosyo Cilik sungguh lucu dan menggelikan, namun dia tetap tenang dan berkata serius, Si Chu boleh turun tangan, kalau aku tidak kuat melawan, anggaplah Pim Cheng yang bernasib jelek, selama hidupku belum pernah kuhadapi kurcaci seangkuh kau, memangnya kau sudah bosan, bukan bosan hidup, tapi aku yakin dapat melawan ilmu jarimu, demikian tantang Tong Sian malah. Sambut jari kuhar di Sam Chai Lolo, tiga larik sinar kemilau laksana kilat sama menyambar ke arah Tong Sian Hwesyo. Tong Sian berdiri tenang sekokoh gunung, bukan saja tidak melawan juga tidak berkelip. Terbelalak pandangan Witsu Hwesyo, berubah pulair muka Tianta Imoki, belum pernah dah melihat gurunya gusar dan menggunakan kepandayan mujijatnya ini. Kes, 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 desis suara yang berubah menjadi letupan keras beruntun tiga kali. Begitu sinar kemilau putih mengenai jubah Hwesyo seperti menumbuk dinding baja saja, seketika pecah berderai keempat penjuru. Tong Sian Hwesyo hanya tergetar mundur setengah tindak. Sian Tian Chin Kahi, seru Sam Chai Lolo terkejut. Tong Sian menarik ilmu saktinya, katanya Tawar, si Chu memang berpengalaman luas, memang tidak malu sebagai tokoh terkemuka buin, pujian atau cemohan, orang lain tidak merasakan perbedaannya, namun bagi pendengaran Sam Chai Lolo sungguh tidak karuan rasanya. Sejak seabad yang lalu dia sudah terkenal. Sam Chai Sinkang selamanya belum pernah menemukan tandingan, di mana Sam Chai Ciat muncul, golongan hitam putih sama lari menyingkir. Sungguh tak nyana setelah puluhan tahun mengasingkan diri, hari ini sudah kecundang habis-habisan. Karuan gemetar sekujur badannya saking gusar dan malu, teriaknya melengking, budak, hayo pergi, Tianta Imoki melirik ke arah jenazah Jibun, katanya Pilu, Suhu, mau pergi tidak bentak Sam Chai Lolo. Lociampu tidak mempersoalkan sebab-musabab kematiannya tanya Wicuh Wicuh dengan suara ramah. Tanpa berbicara dan tidak melirik, tahu-tahu Sam Chai Lolo berkelebat menghilang. Tianta Imoki sudah angkat langkah menyusul ke sana. Tapi pada saat itulah, tiba-tiba Biao Jiu Sian Sing berteriak dengan suara aneh, Lihat, dia, dia tidak mati, Tianta Imoki segera putar balik, teriaknya penuh emosi, dia tidak bisa mati, Kenapa tidak terpikir sejak tadi Olehku, Wicuh Wicuh dan lain-lain sama melenggong bingung. Memang badan Jibun kelihatan bergerak-gerak seperti mengejang dadanya pun turun naik. Seseorang yang sudah mati dan dikubur masih bisa hidup kembali, sungguh kejadian yang aneh sekali. Mungkin karena terlalu senang, kaki Tianta Imoki sampai lemas dan mendeprok di tanah. Di antara tatapan semua orang yang serba aneh, kaget dan tidak percaya, pelan-pelan tapi pasti daya hidup Jibun pulih kembali. Sepeminuman teh kemudian, semua orang menanti dan menyaksikan dengan sabar, terdengar tenggorokannya berbunyi, Dia kini betul-betul sudah hidup kembali setelah mati. Terima kasih kepada Tian Yang Maha Kuasa, ini berarti jiwa seorang yang lain telah Hengka selamatkan juga, Demikian ujar beliau Jiusyan Singh seorang diri. Siapakah jiwa seorang yang lain? Kata-katanya ini tidak menimbulkan reaksi apa-apa, Karena perhatian semua orang tertuju kepada kejadian di depan mati yang aneh dan jarang terjadi ini. Kejadian mayat hidup sering terdengar dan diceritakan oleh orang-orang yang suka mendongeng, Mayat hidup umumnya kaku, Namun mayat yang mereka lihat sekarang ini adalah lemas dapat bergerak bebas seperti manusia biasa, Bahwa mayat tidak tercium. Malah suara deru napasnya terdengar dengan jelas. Tian Gan Sin Jiw alias Biao Jiusyan Singh segera berjongkok memeriksa denyut Nadi Jibun. Teriaknya gembira, betul-betul hidup kembali, sungguh berbahaya, Kalau bukan pikiranku ingin mengebumikannya di tempat lain, mungkin dia sudah mati betul-betul, Tiba-tiba dia berputar ke arah Tianta Imoki dan bertanya, Nona tadi bilang dia tidak akan mati dan seharusnya ingat akan hal ini, Apakah maksud ucapanmu? Sudah terpentang mulut Tianta Imoki, namun dia urung bicara, ia geleng kepala tanpa menjawab. Biao Jiusyan Singh angkat kepala, katanya kepada Wicu Huicu, Huicu tidak keberatan bila di aku bawa pergi bukan Wicu Huicu menoleh ke arah Tong Sian Huicu, Tong Sian Huicu sedikit mengangguk, lalu Wicu Huicu berkata, Boleh, tapi beritahu kepadanya, pihak kami sudah mengalah sejauh ini, Kelak kalau bersua lagi, bergantung kepada nasibnya saja, Kembali dia pandang Jibun sebentar lalu ajak Tong Sian dan lain-lain pergi Jibun merintih pelahan, namun kedua matanya masih terpejam, Agaknya daya hidupnya masih terlalu lemah Dengan penuh kasih sayang Tianta Imoki mengawasi dan menunggu perkembangan selanjutnya Ketika dia berdiri lalu berkata kepada Biao Jiusyan Singh, Chuan hendak membawanya pergi? Kenapa Cai Hei mendapat pesan dari seorang untuk melindunginya, Kularang kau menyentuhnya? Aku sendiri yang akan merawat dia, nona, Kata Biao Jiusyan Singh tergelak-gelak, Ketahuilah, dia laki-laki yang sudah punya istri dan keluarga berubah air muka Tianta Imoki, Desisnya dingin, berdasar apa kau berani berkata demikian? Apapula buktinya Chiang Bingcu sudah berikan anting-anting pualam kepadanya sebagai tanda pertunangan, Mungkinkah salah mengerti, hal ini ku ketahui dengan jelas, Hakikatnya dia tidak menaruh cinta kepada Chiang Bingcu, Mungkin nona betul, namun kejadian di dunia ini sering berubah. Nanti setelah dia siuman, boleh kau tanya dia, Kebetulan jibon membuka mata, pandangannya pudar, Biji matanya berputar dengan hambar agaknya belum sadar betul-betul. Dik, adik, panggil Tianta Imoki Iba. Lama sekali baru timbul perubahan pada air muka jibon, Akhirnya mulutnya bergerak, suaranya lirih bagai nyamuk, Aku, sudah mati tidak? Dik, kau tidak bisa mati, kau hidup kembali mana, laki-laki itu? Laki-laki yang turun tangan, kepadaku, laki-laki, siapa dia? Cici, kaukah yang menolongku nanti saja dibicarakan, Sekarang biarku bantu kau memulihkan tenaga, Jangan, sentuh tangan kiriku, Bercahaya macabiao jil siansing, Katanya, mengobati luka menyembuhkan sakit adalah keahlianku, Biarlah aku saja yang membereskan, Baiklah, ujar Tianta Imoki, bikin repotkah saja, Pandangan jibon beralih kepada Biao Jiyusian Sing, Tanyanya keheranan, kau juga berada di sini jibon, Ujar Biao Jiyusian Sing tertawa, Kau, dia bernama jibon, Tanya Tianta Imoki matanya terbeliat. Biao Jiyusian Sing dalam saja, Agaknya agak menyesal kelepasan omong membongkar asal-usul jibon. Dengan penuh penyesalan jibon pandang Tianta Imoki, Katanya terus terang, Cici, maafkan kerahasiaan ini sekian lama, Adik memang bernama jibon, Putra tunggal jib sing pocuji ing hong, Oh, tukas Tianta Imoki bersuara sekali, Seperti hendak bicara lagi. Namun melihat keadaan jibon yang lemah, Dia urungkan niatnya, Berhenti sebentar baru dia menambahkan, Bik, biar ku bantu pengobatan dirimu, Nona, Tukas Biao Jiyusian Sing, Dia harus minum obat untuk menambah semangat. Tidak usah, Tukas Tianta Imoki ketus, Tanpa menghiraukan reaksi Biao Jiyusian Sing, Dia berjongkok dan duduk di samping jibon, Telapak tangan menempel di makin hiat jibon, Pelan-pelan hawa murni dia salurkan ke badan orang. Care pengobatan seperti ini biasanya memang sering dilakukan oleh kaum persilatan. Jibon pejamkan kedua mata, Dengan sisa tenaganya pelan-pelan, Ia pun himpun hawa murni dan pusatkan tenaga, Mukanya yang pucat pelan-pelan bersemu merah. Kira-kira satu jam kemudian baru Tianta Imoki berhenti dan menarik tangannya berdiri, Wajahnya kelihatan pucat. Jibon buka matu dan bergegas berdiri, Katanya tulus. Cici, banyak terima kasih atas pertolonganmu, Tianta Imoki meleroknya sekali, Katanya, terima kasih segala, Aku tidak suka mendengarnya, Jibon, timbrung Biao Jiyusian Sing, Apakah yang telah terjadi Jibon mengerut alis? Katanya, apa yang kau ketahui pengalamanmu sampai kau dikubur di sini, Mengawasi liang kubur dan batu nisan yang bertata nama julukannya, Berkobar amarah Jibon. Dia tahu dengan pengalaman Biao Jiyusian Sing yang luas mungkin tahu siapa majikan yang dikatakan laki-laki tak dikenal itu, Maka dengan sabar dia mulai ceritakan pengalamannya. Dia menambahkan, Tahukah kau siapa kiranya majikan orang tak dikenal itu, Kukira tidak mungkin, Kecuali, Biao Jiyusian Sing ragu-ragu. Kecuali apa sorot mece Biao Jiyusian Sing menampilkan rona yang serba susah, Dia menengadah mengawasi langit, Lama sekali baru berkata dengan nada berat, Liku-liku persoalan ini amat rumit, Perlu waktu cukup lama untuk menyelidikinya, Cua tahu asal-usul orang itu tidak tahu, Tapi kau tadi bilang tidak mungkin kecuali, Apa maksudnya itu hanya dugaan, Mungkin tidak cocok satu dengan yang lain, Kurasakan kau tidak bicara sejujurnya, Jibon, Dalam waktu sebulan pasti ku beri jawabanku, Bagaimana? Apakah kau bisa menepati janji omong kosong, Ujar Biao Jiyusian Sing sungguh-sungguh, Begini saja, Kau boleh ajukan persoalan ini kepada mertuamu Chiang Wibin, Tiba-tiba berubah air muka Tianta Imoki, Selanya, Nik, Sejak kapan kau mengikat pernikahan dengan putri keluarga Chiang Kikuk dan Rikuh Jibun? Sahutnya, Ah, tidak, Jibun, Kata Biao Jiyusian Sing dingin, Seorang laki-laki harus menepati janji, Mana boleh kau menjilat ludahmu sendiri panas muka Jibun? Katanya, Berapa banyak persoalan yang tuan ketahui semua persoalanmu tidak seluruhnya ku ketahui, Namun 80% ku kira ada, Nik, Jadi hal itu memang benar tanya Tianta Imoki sedih, Tidak sahut Jibun tegas, Jibun, Soal ini tiada sangkut pautnya dengan loh, Namun ku saksikan sendiri dari kecil bincut tumbuh dewasa, Sekali-kali kau jangan menghinanya, Menghina, Kau menerima anting-antingnya, Pernah berjanji mengikat perjodohan pula bukan dia sendiri yang memberikan anting-anting, Waktu itu pun kuajukan syaratku, Mana boleh dikatakan syarat, Kau lupa janji dan ikatan kedua orang tua kalian, Soal jodoh ini tidak ditentukan secara adat waktu itu, Kan hanya secara lisan saja, Memangnya apa maksudmu waktu kau berjanji di hadapan mertuamu, Janji apa kau berjanji begitu racun dalam tubuhmu bisa ditawarkan, Segera kau akan menepati janji melangsungkan pernikahan, Betul tidak benar, Tapi kenyataan telah bicara, Racun ini selamanya takkan bisa tawar, Siapa bilang tidak bisa ditawarkan tersirap darah Jibun, Teriaknya, Apakah, Ya, Ciyang Wibin sudah memperoleh Kher untuk menawarkan racunmu, Katanya, Umpama dia harus mengorbankan segalanya pun tidak akan menyesal, Jibun diam, Hatinya bergolak seperti ombak samudera yang mengamuk, Terbayang olehnya betapa besar perhatian dan kasih sayang Ciyang dan butirinya pada saat dirinya menghadapi jalan buntu, Sungguh tidak ternilai, Pucat, Muka Tianta Imoki, Air Matel, Tak tertahan bercucuran, Katanya sedih, Bik, Semoga kelak, Berjumpa lagi dengan langkah cepat dia terus berlari pergi, Cici teriak Jibun serta melesat ke sana mengejar, Tapi sekali gerak dia, Jiusian Sing sudah menghadang di depannya, Katanya, Tak usah dikejar, Apatuan tidak keterlaluan mengurusi diriku semprot Jibun gusar, Soalnya lohu dipercayai orang untuk, Caiha tidak suka ada orang mencampuri urusan pribadiku, Jadi kau mau ingkar janji siapa bilang baiklah, Datanglah ke Kehang dan bicaralah secara langsung dengan mertuamu, Jibun tahu betapa besar dan murni cinta Tianta Imoki terhadap dirinya, Caranya berlari pergi dengan sedih dan putus harapan, Tentu hatinya sangat menyesal, Akan tetapi dendam sakit hati keluarga belum terbalas, Mati hidup sendiri susah diramalkan, Terutama tangan kirinya yang beracun pantang dirinya mendekati perempuan, Apakah pantas dirinya memperoleh cinta kedua orang gadis? Dengan tertawa getir dia merogoh keluar anting-anting pualam dari sakunya, Katanya, tolong tuan kembalikan anting-anting ini kepada Paman Chiang, Beliau pasti maklum akan kesulitan Caihe, Biao Jiu Sian Sing melengat, Tanyanya, kau sudah mendapat kembali anting-anting ini ya, Dari tangan KW Eloh Jin, IHM, Tapi, Loh Hu tidak berani mengurus soal ini, Dengan setulus hati dan cintanya yang sejati Chiang Bingcu berikan anting-anting ini sebagai tanda metu padamu, Kini kau putuskan hubungan atau atau mau ingkar janji, Kau harus bicara sendiri saja, Jibun jadi serba susah, Kata-kata Biao Jiu Sian Sing mengetuk hati dan menusup perasaannya, Terbayang olehnya betapa kasih sayang Chiang Bingcu yang menungguinya semalam suntuk di kamar buku tempoh hari, Meladeninya dengan telatan, Betapapun dirinya sudah pernah berjanji, Jibun, Ujar Biao Jiu Sian Sing, Loh Hu peringatkan sekali lagi, Untuk menyembuhkan tangan kirimu ini, Siang malam Chiang Wibin berusaha tanpa mengenal lelah, Betapapun dia berusaha mencari obat pembunah racun tanganmu, Kini resep-resep obat yang dibutuhkan sudah mulai terkumpul, Memangnya kau anggap setelai susah payahnya itu Jibun, Percaya apa yang dikatakan orang tua aneh di dasar jurang tentang ilmu beracun tangan kirinya memang takkan tawar kalau wajalnya belum tiba atau tangannya ini dibuntungi, Bahwa sekarang Chiang Wibin katanya berhasil memperoleh obat penawarnya, Ini sungguh diluar tahunya, Karena tertarik, Ia bertanya, resep apakah yang diperoleh Paman Chiang untuk menawarkan racun tanganku Loh Hu sendiri tidak tahu, Kau tanya langsung padanya saja, Jibun tidak bertanya lagi, Kini tak terpikir pula olehnya untuk menawarkan racun di tangan kirinya, Hanya satu niat yang masih berkobar dalam benaknya, Yaitu menuntut balas, Tangan kirinya yang beracun merupakan senjata ampuh yang menjadi andalannya, Soal lain tidak pernah terpikir lagi, Tiba-tiba Biao Jiusyan Singh unjuk rasa, Heran, Tanyanya, Aneh, Bagaimana kau bisa tidak mati selama ini? Jibun sendiri juga sedang bingung, Seingatnya belum pernah dia makan sesuatu obat mujarab apapun, Tidak pernah meyakinkan suatu ilmu sakti, Namun beruntun dirinya pernah mati tiga kali, Tiga kali pula dirinya hidup kembali dengan sedar bugar, Kenapa hal ini bisa terjadi? Memang kejadian ini merupakan peristiwa aneh dan janggal, Sejak dirinya luka dan terpukul mampus oleh laki-laki tak dikenal terus dikubur, Sedikitnya dirinya sudah mati selama satu jam, Manusia biasa tentu sudah mati terpendam tanpa bisa bernafas, Masakah dirinya masih bisa hidup? Ataukah ada seseorang yang selalu menolongnya secara diam-diam? Lalu siapakah dia? Semakin dipikir semakin bingung dan pusing kepalanya, Terasa kejadian ini sangat aneh dan mengerikan, Sebab apakah setelah dirinya mati bisa hidup kembali? Dengan bingung dia geleng-geleng kepala, Katanya, Chai Hai sendiri juga tak tahu persoalannya, Seperti ingat sesuatu, Tiba-tiba Biao Jiu Sian Sing berkata, Ya sekarang Lohu ingat, Pasti dia tahu seluk-beluk persoalannya, Dia tanya Jibun Melenggong, Siapa Tianta Imoki? Dia pernah bilang sesuatu, Namun Lohu tidak perhatikan, Kini kalau dipikirkan, Pasti ada latar belakangnya, Ada yang dia katakan dia bilang, Seharusnya aku ingat akan hal ini, Dia tidak bisa mati, Oh, kata Jibun, Apakah dia yang mengeduk Chai Hai dari liang lahat bukan? Lohu yang mengeluarkan kau, Kau yang mengeluarkan aku? Ya, maksudku semula hendak memindah jenazahmu Dan dikubur semestinya untuk memenuhi pesan Chiang Wibin, Tak nyana kau malah hidup kembali, Sungguh kebetulan sekali, Kalau bukan lantaran keinginanku itu, Mungkin sekarang kau masih rebah di bawah tanah, Merinding Jibun dibuatnya, Memang betul, Kalau Biao Jiusian Sing tidak mengeduk dirinya, Jiwanya pasti sudah tamat, Itu berarti dirinya utang jiwa padanya, Lekas dia memberi hormat serta berubah panggilan, Terima kasih atas pertolongan Chiang Pual, Kelak pasti ku balas kebaikan ini, Ah, sudahlah, Ujar Biao Jiusian Sing tertawa lebar, Anggaplah ajamu belum tiba, Sehingga mengalami kejadian yang sangat kebetulan, Cuma secara tulus lohu mengharap kau tidak menyanyiakan harapan keluarga Chiang kepadamu, Terutama Chiang Bingcu yang begitu besar dan murni cintanya padamu, Sejak kau menolongnya dari tangan orang-orang Cipto Hwe, Dia sudah bersumpah tanpa kau dia tidak akan mau kawin dengan laki-laki lain, Umpama kau mati begini saja, Ku kira budak itu juga akan mencari jalan pendek, Tersirap darah jibun, Batinnya, Betulkah begitu luhur dan murni cinta Chiang Bingcu kepadaku? Kalau betul, Kira bagaimana diriku harus menyelesaikan soal asmara ini? Lalu bagaimana pula dirinya harus bersikap terhadap Tianta Imoki? Teringat Tianta Imoki, Pikirannya menjadi kalut, Dia merasa utang budi atas pertolongannya beberapa kali, Ia pun sudah meresati betapa besar pula cinta orang terhadap dirinya, Sayang dia tidak senang melihat tingkah lakunya yang genit, Sepak terjangnya tak ubahnya seperti perempuan jalang. Melihat jibun melongo saja, Biao Jiu Sian Sing bertanya pula, Jibun, Soal menuntut balas, Ku harap kau berembuk dulu dengan Chiang Wibin sebelum bertindak, Jibun mengiakan dan manggut-manggut. Sekarang boleh langsung kau pergi ke Kei Hong? Ingat, Dalam Sabtu bulan lohu akan bantu kau menyelidiki siapa penculik dan musuh yang melukai kau, Tiba waktunya nanti lohu akan mencarimu lagi, Chiang Pu boleh silakan dulu, Biao Jiu Sian Sing geleng-geleng kepala, Setelah menghela nafas, Dia melejit pergi. Pikiran Jibun masih kalut, Hatinya risau, Perasaannya campur aduk, Entah benci, Denam, Kecut atau getir, Dia masih mematung diambikala sebuah bayangan tiba-tiba meluncur turun di hadapannya, Ternyata Biao Jiu Sian Sing putar balik lagi. Jibun bertanya, Ada petunjuk apalagi Chiang Pu, Maukah kau menutupi muka aslimu saja? Kenapa situasi sekelilingmu amat genting, Keadaanmu sekarang amat berbahaya, Banyak orang menghendaki jiwamu maksud Chiang Pu supaya aku menyamar ya, Di samping orang-orang witsu-witsu, Kwe eloh jim yang kau katakan sudah tiga kali membunuhmu, Walau kurang jelas tujuannya, Namun dia tetap tidak akan melepasmu. Bukan mustahil begitu kau muncul, Kau akan mengalami pembokongan lagi. Kau di tempat terang musuh di pihak gelap. Untuk membongkar kedoknya jelas amat sulit, Jalan baik untuk meluruskan usahamu. Sekarang kuburan ini harus dikembalikan dalam bentuk semula, Supaya dia tidak mengira kalau kau telah hidup kembali, Tapi soal wampu hidup kembalikan sudah diketahui dan disaksikan orang lain, Itu tidak penting, Tujuannya hanya untuk mengaburkan pandangan musuh saja, Dan lagi setelah menyamar dalam bentuk lain, Untuk selanjutnya nama tegak suseng harus dihapus dari kalangan Kang O. Karilah kesempatan dan menyelidiki, Lohu juga akan bekerja dari jurusan lain, Mungkin dengan kerjasama kita akan berhasil membongkar kedoknya, Jibun berpikir sebentar, Akhirnya menjawab, Baiklah, ku terima usul Cian Pual, Maka kuburan tegak suseng kembali ditegakan lagi. 12.35 Orang desa penagih darah Biao Jius Yansing keluarkan dua butir macam bundar sebesar kelengkeng, Katanya, Yang berwarna kelabu adalah obat untuk merias muka, Gunakan air dan poliskan di muka leher dan kaki tangan yang terlihat dari luar, Kulit badanmu akan berubah. Sedang yang berwarna putih ini untuk pemunahnya atau untuk memulihkan bentukmu semula. Kulitmu yang sudah berubah warna, Kecuali dipunahkan dengan obat aslinya, Selamanya tidak akan luntur. Dan satu hal lagi harus kau perhatikan, Setelah kulit wajahmu berubah, Suaramu juga harus kau ganti supaya tidak kenangan, Dengan dasar latihan lekangmu, Kukira bukan soal sulit untuk mengubah suaramu, Soal kecil ini pasti dapat kulakukan, Sahut Jibun. Demikian pula dandananmu selanjutnya, Harus diganti, Lohu kebetulan membawa bekal pakaian, Nah ambillah, Biao Jius yang sing membuka peti obatnya, Di lapisan paling bawah dia keluarkan seperangkat pakaian dan diberikan pada Jibun. Itulah satu setel baju dan celana katun warna biru, Warnanya sudah luntur dan agak kumal. Bajunya malah sudah tambalan. Dalam hati Jibun membatin, Dengan berdandan seperti ini entah berubah jadi apa bentuk dirinya ini, Biao Jius yang sing panggul peti obatnya, Dengan menenteng dan membunyikan kelintingan dia beranjak pergi. Setelah ganti pakaian, Jibun memendam pakaiannya yang berlepotan darah, Lalu pergi ke sungai di pinggir hutan untuk membersihkan badan. Obat rias bungkusan kebuah dia keluarkan lalu dicampur air sungai dan dipoleskan ke muka dan seluruh badan, Kedua lengannya kini berubah coklat legam. Habis merias diri dia berkaca pada air sungai yang jernih. Seketika dia tertawa geli sendiri. Pelajar yang semula ganteng kini berubah jadi orang desa yang bermuka coklat legam, Jangan kata orang lain, Dia sendiri pun tak kena lagi pada wajahnya. Kini kemana dia harus pergi? Ia melamun. Dendam kebencian berkobar pula dalam hatinya. Biao Jiu Sian Sing menyuruhnya pergi ke Kehang merembuk dengan Chiang Wibin, Sakit hati keluarga mana boleh menyangkut jiwa orang lain. Apalagi musuh sehebat Tong Sian Hwesio, Memang Chiang Wibin mampu menandinginya. Memandang jauh ke puncak Tong Pek San di sebelah utara sana, Darahnya yang bergolak serasa mendidih. Namun dia belum kuasa menuntut keadilan kepada orang-orang yang katanya menjunjung keadilan. Betapa derita dan tersiksa lahir batinnya sungguh sukar dibayangkan. Dengan hambar tanpa tujuan akhirnya dia keluar dari hutan menempuh perjalanan. Kini tugas dan kewajibannya bertambah besar, Dengan munculnya nyonya muda berbaju merah di markas Wicu Hwe. Dengan mudah orang merampasin ke Wicu dari tangannya, Jelas lekangnya lebih tinggi dari Tong Sian Hwesio. Serta merta dia bergidik. Sungguh dia tidak habis pikir, Kenapa tokoh-tokoh silat kosen di jagad ini seolah-olah berkumpul di dalam Wicu Hwe. Tengah ia berjalan, Tiba-tiba dari sebelah atas sana terdengar bentakan, Berhenti Jibun berhenti dan memandang ke sana, Tampak tujuh orang berseragam hijau berjajar di sana, Seorang pemimpinnya memegang sebuah panji kecil segitiga dengan huruf Rwanda di tengah, Agaknya mereka ini rombongan peronda dari Wicu Hwe. Nafsu membunuh seketika bersemi dalam hati Jibun. Sikap pemimpin Rwanda ini ternyata cukup ramah, Setelah mengawasi Jibun setian lama baru menegur, Orang mana kau untuk menghabisi nyawa ketujuh orang bagi Jibun segampang membalik tangan. Namun setelah dipikir, sementara dia tekan nafsunya. Terhadap kaum kerocoh tiada gunanya mengumbar nafsu. Maka dengan suara serak dia berkata, Hamba orang berdekatan sini, Di mana tempat tinggal mungkelikip di luar kota Cinyang, Untuk apa kau datang kemari? Mencari binatang piaraan yang hilang, Jangan kau kira mataku ini sudah lamur sahabat, Kau terang orang perselatan walau Jibun sudah menyamar dan berganti dandanan, Namun dia lupa bahwa lekangnya tinggi, Langkah kaki dan sorot matanya tentu jauh berbeda dengan orang biasa, Sekali bertemu orang tentu segera tahu. Otak Jibun cukup cerdik, Segera dia menyadari akan kekurangannya ini, Terpaksa harus bersabar, Katanya tertawa lebar, Betul, aku si hitam memang pernah belajar beberapa jurusilat, Tapi bukan persilatan, Laki-laki yang memegang panjir ondo mengamatinya lagi sekian lamanya, Katanya kering, Saudara tahu tempat apakah ini di bawah tompek, Ksan, kau melihat tanda-tanda yang berada di sana wah, Hai hai hai, Aku orang desa, Butauruf, Seorang baju hitam yang lain tiba-tiba nyeletuk, Taubat, Pemimpin, Di sini baru saja terjadi perkara jiwa, Orang hitam ini agak mencurigakan, Lebih baik digusur ke atas gunung untuk ditanyai keterangannya laki-laki pemegang panjai manggut-manggut, Katanya kepada Jibun, Sahabat, sukalah kau ikut kami ke atas gunung, Kalau betul kau penduduk sekitar sini, Kami pasti tidak akan mengganggumu, Berkerut alis Jibun, Katanya, Kau suruh aku naik gunung, Ah, aku tidak punya tempo, Sahabat, Kami sudah cukup sabar dan ramah terhadapmu, Kuharap kau tidak mempersulit kami, Kalau terpaksa, Terpaksa apa? Sudah kubilang tiada tempo, Berkobar pula nafsu Jibun, Laki-laki pemegang panji menarik muka, Katanya, Sahabat, Apa sih artinya kalau pakai kekerasan apa kekerasan? Jadi kau mau berkelahi? Hari ini aku tidak ingin membunuh orang, Kata-kata ini membuat ketujuh orang itu berubah air mukanya, Pemimpinnya, Segera menjengjek, Sahabat, Di wilayah Witsu Hwe yang terlarang tidak boleh membunuh orang, Jibun memang ingin membunuh mereka, Tapi sekilas dipikir, Buat apa membuat gara-gara dengan kaum krocok, Katanya dingin, Jangan kau paksa aku membunuh kalian. Minggir sahabat memangnya sudah gila, Bentak laki-laki pemegang panji kecil. Tiba-tiba dia menubruk maju seraya ulur tangan mencengkeram pundak Jibun, Serangan ini cukup lihai dan cekatan. Agaknya dia memang memiliki kepandayan lumayan, Tapi kebentur tegak suseng, Kepandayan ini seperti telur menumbuk batu. Kalau ketujuh orang ini tahu siapa yang berhadapan dengan mereka, Pasti sudah sejak tadi lari terbirik dua. Huuwaaah di tengah lolong panjang yang menyayat hati, Laki-laki pemimpin itu tiba-tiba jatuh terjengkang. Kaki tangan berkelejutan sebentar terus tak bergerak lagi. Keruan ke-enam peronda yang lain serasa copot nyalinya, Mereka berdiri terpaku dengan metel, terbeliak, Lawan tidak kelihatan bergerak, Namun pemimpinnya sendiri tiba-tiba jatuh mampus, Sungguh kejadian aneh. Begitu nafsu membunuh timbul sudah tidak terbendung lagi. Terbayang oleh Jibun bertapa mengenaskan kematian seluruh penghuni Jitsingpo. Kini tibalah saatnya utang darah ditagih dengan darah pula. Kenapa aku harus menaruh kasihan segala? Maka tanpa berhenti segera ia melangkah maju, Belum lagi ke-enam peronda itu sempat menyelamatkan diri, Beruntun mereka menjerit berjatuhan saling tindih. Dalam sekejap ke-7 peronda Witsu Hwe ini sudah dicabut newanya. Sekilas Jibun mengawasi mayat-mayat yang bergelimpangan itu, Lalu tinggal pergi, langkahnya tetap bergoyang gontai dan lambat. Belum sepuluh tombak dia berjalan, Sebuah suara dingin berkumandang dari jauh, Bocah keparat, putarlah kembali, Jibun menoleh, Dilihatnya tiga bayangan orang meluncur tiba berdiri sejajar di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Laki-laki muka hitam yang terdepan jelas adalah komandan Rwanda Witsu Hwe yang bernama Khaun, Dua orang di belakangnya adalah laki-laki kekar. Agaknya bergelora dendam kesumat ketiga orang ini, Sorot meti mereka buas dan liar karena anak buahnya dibunuh. Tiba-tiba terkilang pesan ayahnya di waktu masih hidup, Berantas satu persatu segera dia membalik badan dan menghampiri musuh dengan langkah lebar. Tampang dan dandanannya mirip benar dengan orang desa yang bodoh. Keruan Khaun mengerut kening, Mungkinkah laki-laki yang tidak terpandang ini adalah pembunuh? Dengan bingung dan kurang percaya Khaun mengawasi Jibun, Katanya, kaukah yang membunuh mereka betul, sahut Jibun? Khaun tetap ragu-ragu, Ia tidak percaya kalau anak buahnya terbunuh oleh orang desa ini. Kedua pengawalnya agaknya sudah tidak sabar lagi, Mereka sudah mencingcing lengan baju dan menggosok kepalan. Jibun menjongek hina, Khaun, kau tidak percaya Khaun berjingkat mundur, Katanya gemetar, Sekarang aku harus percaya, Dari mana kau berdebah ini tahu namaku memangnya ini bukan rahasia. Betul tidak muka Khaun yang hitam menjadi legam, Sorot matanya bersinar buas, Bentaknya kering, Sebutkan nama dan gelaranmu sekilas Jibun mendapati lam, Segera ia menjawab dingin, Aku yang rendah adalah Siuhyat Jin, Penagih darah, Apa? Siuhyat Jin? Tak pernah dengar di kalangan Khaun Dan nama gelaran ini itulah karena kau cetek pengalaman dan sempit pengetahuan, Kedua laki-laki pengawal itu betul-betul tidak sabar lagi, Namun sebelum mendapat perintah mereka tidak berani bertindak. Khaun si komandan Ronda pun menjadi gusar, Bentaknya, Apa betul kau yang membunuh mereka perlu keterangan lagi? Kenapa kau bunuh mereka menagih darah? Menagih darah apa setelah kau mampus? Kau akan mengerti, Ringkus dia bentak Khaun. Memangnya perintah ini yang ditunggu kedua pengawalnya. Serempak mereka menubruk maju seperti hari mau menerkam mangsanya, Keempat tangan mereka mencakar bersama. Cari mampus Jibun mengeram, Tangan kiri menutu lenteng, Berbareng tangan kanan menyapu keras, Kontan dua jeritan berkumandang menggema lembah pegunungan. Orang di sebelah kiri seperti ketumbuk dinding tak kelihatan, Seketika terbanting berguling-guling tak bergerak lagi, Sementara orang di sebelah kanan terpental tiga tombak jauhnya. Serasa pecah jantung Khaun, Hardiknya, Siuhiat Jin, Terlalu rendah aku menilaimu di tengah bentakannya, Segulung angin badai seketika menyambar ke arah Jibun. Jibun gerakan kedua tangan, Dengan kekuatan besar dia menahan. Plaak di tengah benturan dasyat, Tanah dan kerumpu terbang berhamburan. Komandan Ronduk Khaun mengoak tertahan dan beruntun mundur empat langkah, Mukanya yang hitam semakin gelap, Darah meleleh dari ujung mulutnya membasai pakaiannya. Jibun mendesak maju hawa nafsunya semakin bertambah, Desisnya, Khaun, Serahkan jiwamu berhenti. Untunglah pada detik-detik yang menentukan itu, Sebuah bentakan yang cukup dikenal suaranya berkumandang dari kejauhan. Serta bertajibun hentikan tangannya di tengah udara, Waktu berpaling, Dilihatnya sebuah tandu dipikul mendatangi bagai terbang, Dalam sekejap sudah tiba di depan mereka. Begitu tandu diturunkan, Keempat pemikul tandu yang berotot segera mundur berjajar ke belakang. Komandan Ronduk Khaun segera menyongsong sambil membungkuk memberi hormat serunya, Menghadap Tais yang haung hoat. Pelindung agung, Komandan Khaun tidak usah banyak adat, Silakan mundur ke samping, Memangnya nafsu jiibun tak terkendali lagi. Kedatangan orang dalam tandu amat kebetulan baginya Untuk dibunuh satu persatu dan mengurangi kekuatan musuh. Komandan Khaun, Kata pula orang dalam tandu dengan suara dingin mengis, Periksa kematian para korban, Khaun mengiakan, Dia membalik mayat-mayat itu serta memeriksa dengan teliti. Pandangan tajam jiibun menatap ke arah tandu. Bagaimana bentuk dan tampang orang tandu sampai sejauh belum diketahuinya, Yang terang dia adalah perempuan, Luekang dan kepandaian silatnya tinggi, Terutama tutupkan jarinya yang sakti. Namun sejak mendapat tambahan luekangnya dan kepandaian dari orang tua Di dasar jurang kemampuan jiibun sudah berlipat ganda. Namun belum pernah bentrok secara langsung dengan orang dalam tandu, Apakah kuat mengalahkan orang? Dia belum punya keyakinan. Diam-diam dia menerawangkan Khaun bagaimana harus paksa musuh keluar dari tandu. Khaun berdiri serta melotot kepada jiibun, Lalu mendekati tandu, Lapornya, Lapor Tais yang hao hoat, Para korban tiada bekas luka-lukanya, Apa? Tiada bekas luka ya, Menurut hamba, Seperti, Seperti tegak suseng membunuh orang, Maksudmu Bu Ingcui Simjil mirip sekali, Namun belum berani dipastikan, Baikau mundur, Ujar orang dalam tandu, Lalu dengan suara dingin dia tanya jiibun, Siapakah sahabat ini Siuhiat Jin? Siuhiat Jin, Dari mana kau? Kenapa kau tidak keluar saja? Memangnya malu dilihat orang kurang ajar, Siuhiat Jin, Apa alasanmu membunuh orang menagih darah? Sasarannya adalah perkumpulan kami. Tepat sekali, Orang dalam tandu diam, Agaknya tengah berpikir, Suasana menjadi sepi, Namun tegang. Lama sekali baru orang dalam tandu bersuara dengan nada berat, Siuhiat Jin, Pernah apa kau dengan tegak suseng otak jiibun bekerja cepat? Perlukah terus terang? Kalau mengakui, Arti dari penyamarannya menjadi tak berguna, Padahal lawan mengerahkan segenap kekuatan untuk menempur dirinya. Kalau menyangkal, Lawan sudah tahu akan ilmu beracunnya, Terang sukar untuk mengelabdobi dia. Sudah tentu, Kalau sekali gebrak dia dapat membunuh lawan tanpa seorang pun ditinggalkan hidup, Segala persoalan pun tidak perlu dikhawatirkan lagi, Tapi apakah dirinya mampu bertindak? Masih merupakan tanda tanya. Oleh karena itu dia berkata samar-samar, Hal ini kau tidak perlu tahu. Baik, Soal ini tidak usah dibicarakan, Ikutlah aku ke atas gunung Atau terpaksa aku harus turun tangan ikut kau ke atas gunung? Hihihihi, Kalian yang ada di sini jangan harap bisa hidup lebih lama lagi, Keparat tiba-tiba segulung angin menerjang keluar dari dalam tandu. Ji bun tak pernah lina, Lekas dia berkisar dan sedikit jongkok, Kedua tangan menyongsong datangnya serangan dengan setakar kekuatannya. Ker, tempur dengan kekerasan merupakan adu kekuatan lewakang. Semakin matang latihannya semakin hebat kekuatannya, Sedikit pun tidak dapat dipalsukan dan tidak mungkin menggunakan akal atau muslihat. Memang dua tujuan yang memaksa ji bun memakai ker, Tempur yang memeras keringat ini, Pertama, supaya Lekas berakhir dan menentukan, Kedua, untuk menyelidiki dan menjajal sampai di mana sebetulnya kekuatan lawan. Belak, dua tenaga pukulan yang dasyat saling hantam menimbulkan suara dasyat. Hawa seketika bergolak, Tandu berhias itu sampai semplak dan pecah tercerai berai. Keempat pemikul Tandu sama berubah air mukanya, Mereka melompat mundur dua tombak jauhnya. Komandan Ronduk Khooing yang berdiri jauh di sana juga melongo. Sementara itu, keadaan ji bun juga cukup mengenaskan. Getaran tenaga tadi membuat kedua kakinya yang bertahan sekokoh gunung itu Lantas ambles ke dalam tanah sebatas mati kakinya. Sementara orang dalam Tandu yang selama ini bersembunyi dalam Tandu terpaksa harus mengujuk diri, Dia ternyata adalah seorang nikoh tua. Hampir saja ji bun menjerit kaget setelah mengenali siapa sebetulnya orang yang berada di dalam Tandu ini, Karena dia bukan lain adalah ketua boh Tum, yaitu Siung Yan Loni. Maklumlah lantaran dia seorang beribadat, Kalau mencampurkan diri menjadi anggota suatu persilatan di Kengau, Mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di samping, Bisa menjadikan cemlooh dan tutur kata orang banyak dan lagi dia akan banyak mengalami kesulitan di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anggota suatu perserikatan. Oleh karena itu dia selalu naik Tandu berhias untuk menyembunyikan diri, Kini ji bun kenal Siung Yan Loni, Tapi Siung Yan Loni tidak mengenalnya lagi. Orang dalam Tandu ini pernah sekian lamanya membuat ji bun bertanya-tanya dalam hati, Betapa susah payahnya dia berusaha untuk menyelidiki dan membongkar asal-usulnya. Tak nyana hari ini dengan mudah dan tanpa sengaja keinginannya itu terlaksana dengan mudah sekali. Agaknya Siung Yan Loni menahan gejolak perasaannya, Karena badan gemetar, kulit mukanya yang penuh keripu tampak berkerut. Sorot matanya tajam dan menakutkan, Katanya penuh emosi, Siuh Yat Jin, Tidak lemah kepandayanmu, Dengan menyindir jawab ji bun, Ah, sutai terlalu memuji, Tapi jangan kau tak kabur, Kalau pini tak mampu membereskan kau, Segera aku bunuh diri di hadapanmu, Sudah tentu tersirap darah ji bun mendengar ancaman ini, Bahwa nikoh tua ini berani mempertaruhkan jiwanya, Sudah tentu bukan gertak sambal belaka. Dia cukup terampil melihat situasi, Karena daerah sekarang dia berada masih merupakan kekuasaan Wito HWE, Bala bantuan musuh bukan mustahil akan menyusul tiba secepat mungkin. Kalau ditambah 2-3 musuh bangkotan lagi, Tidak sulit diramalkan bagaimana akhir dari nasinya. Jalan tepat yang harus dilaksanakan sekarang adalah selekasnya mengakhiri pertempuran. Segera ia melangkah maju, Tantangnya, Boleh kau mencobanya lagi? Belum selesai, Ia berkata, Pukulannya sudah dilontarkan lebih dulu. Dingin muka siu yan, Kedua lengan bajunya bersilang laksana gunting dikebaskan ke depan. Segulung angin lunak dan kuat seketika menerpas seperti angin puyuh dasyatnya. Seketika jibun merasakan seperti diterjang kekuatan ribuan kati beratnya, Tanpa kuasa tubuhnya kut berputar-putar, Diam-diam dia mengeluh. Sebelum dia dapat menguasai diri, Siu yan loni kembalikan kedua lengan bajunya dengan gaya yang sama, Beruntun angin kebasan lengan baju menerjang secara berantai. Kalau jibun tarik kembali pukulan dan balas menggempur, Waktunya jelas tidak sempat lagi, Terpaksa diakerahkan tenaga pada kedua kakinya. Secepat kilat tubuhnya melenting ke samping, Ketangannya ditarik terus didorong untuk mengurangi daya tekanan lawan, Lalu dari samping tiba-tiba dia lontarkan pukulan. Kali ini jibun memang cukup cerdik dan tepat mengambil kesempatan. Sedetik peluang ini sudah cukup membuat Siu yan merasakan dirinya keterjang angin badai sehingga tubuhnya terhuyung mundur. Pertempuran tokoh-tokoh kosan terletak pada kesempatan pertama dapat mendahului melancarkan serangan. Sudah tentu jibun tidak sia-siakan kesempatan yang baik ini. Sebat sekali dia maju lagi, Bu Incui Simjiu dengan cepat luar biasa menyerang pula ke arah lawan. Bu Incui Simjiu adalah ilmu beracun tertinggi dari golongan racun masa kini, Cukup ujung jarinya saja menyentuh tubuh lawan, Seng korban akan jatuh terguling dan jiwa pun melayang dalam beberapa detik saja. Di kalah jari-jari jibun hampir mengenai kulit daging lawan, damparan angin kencang tiba-tiba menyebab datang dari arah samping. Hebat juga terjangan ini sehingga jibun yang tidak mengira akan bokongan ini terpental miring. Serangannya luput kesempatan pun sirna, malah Siu yan loni punya peluang balas menyerang sehingga jibun terpukul mundur beberapa tombak jauhnya. Orang yang membokong dari samping ternyata adalah Komandan Ronduk KHU in adanya. Sudah tentu bukan kepalang burka jibun, nafsunya pun semakin berkobar. Begitu kaki menyentuh tanah, tangkas sekali diajumpalitan dan lompat kembali menubruk ke arah KHU in. Berani kau bentak Siu yang loni, kedua tangan serempak didorong ke depan, Dua jalur angin kencang memecah udara menderu ke depan. Beluk, ngek sekaligus terdengar dua suara berbeda, Komandan Ronduk KHU in terkapar di tengah serangan yang terakhir, sementara jibun menguak seperti sapi digorok lehernya, badannya bergoyang dengan kaki terhuyung. Sekujur badan serasa kosong dan lungolai karena terjangan angin pukulan Siu yan loni yang lihai ini. KHU in sempat berkelecetan tiga kali, badannya seketika lemas tak bergerak lagi. Serasa copot sukma jibun, tenaganya macet sehingga tak mampu dikerahkan lagi, itu berarti dia harus berpeluk tangan terima kematian. Entah menggunakan ilmu apakah nikoh tua ini, dalam jarak yang cukup jauh dia mampu mematahkan kekuatan lawan hanya dalam segerakan saja? Siu yan loni melengking murka, lengan baju bergoyang telapak tangan pun bekerja, belang diselingi jeritan keras, kembali jibun terlempar dua tombak jauhnya, darah menyembur dari mulutnya, herbah dan tak berkutik lagi. Kutungi dulu lengan kirinya dalam murkanya siu yan memberi perintah, salah seorang pemikul tandu mengiakan, seret, ia melolos pedang dari pinggangnya, terus menghampiri jibun. Hampir pecah biji metu jibun mendelik gusar, otot hijau jidatnya merongkol keluar, sambil mengertak gigi dia merontak bangun, mulutnya menjerit beringas, berani kau mendadak darah menyemprot pula, badan limbung dan hampir terjungkal lagi. Laki-laki yang menenteng pedang agaknya menjadi jari menghadapi manusia darah yang seram dan berwibawa ini, serta merta dia berhenti, namun hanya sekilas saja dia sudah melangkah maju pula dalam jarak dekat. Jibun tidak sanggup lagi menggerakkan tangannya, apalagi menyerang. Sinar kemilau berkelebat, tajam pedang yang dingin seketika terayun menabas ke arah lengan kiri jibun. Serasa meledak dada jibun, darah menyembur pula dari mulutnya, namun kenyataan dia tak kuasa lagi menghindari ancaman yang akan memisahkan lengan dari tubuhnya karena tiada tenaga untuk berkelip. Namun secara refleks jibun telah menjatuhkan diri mengelundung sejauh mungkin. Karena tabasannya luput, laki-laki itu menggeram gusar terus memburu maju dan ayun golok pula. Kali ini jibun betul-betul mati kutu, dengan mendorong dia hanya mengawasi pedang orang terayun ke arah lengannya tanpa dapat berbuat apa-apa. Pada detik-detik yang gawat itulah mendadak sebuah bentakan menghentikan gerakan pedang laki-laki itu, berhenti, mundur bahwa yang berseru ini adalah siung yang loni betul-betul membuat jibun kaget dan heran tapi juga bersyukur, tadi memberi perintah supaya menabas lengannya, kini mencegah nfa lagi, kenapa demikian? 12.36. Jejak ibunda, mulai tercium. Dengan mendorong dia awasi orang, tampak wajah Xiao Yanloni penuh emosi yang campur aduk, matanya menatap ke arah tanah di sebelahnya, dengan heran jabon menoleh ke arah orang memandang. 13. Seketika hatinya tergerak, ternyata di sampingnya menggeletak sebentuk barang, itulah tanda pengenal pemberian si orang tua aneh di dasar jurang di belakang Pek Chiok Hang yang harus diserahkan kepada Toh Jilan. 14. Mungkin waktu dia menjatuhkan diri dan menggelundung tadi benda itu jatuh keluar dari kantongnya, kenapa nikoh tua ini begini besar perhatiannya terhadap tanda pengenal ini, mungkinkah? 15. Mendadak Xiao Yanloni melompat maju memungut benda itu, dia bolak-balik serta memeriksanya dengan tuliti, katanya kemudian dengan suara rada gemetar, dari mana kau dapatkan barang ini jibun sekadar yang meleh di ujung mulutnya, tanyanya, apakah Xu Tai kenal benda ini bukan hanya kenal saja, apakah Xu Tai ada hubungan dengan barang ini tanya jibun. Siu Yanloni tejamkan mati sebentar seperti menenangkan gejolak hatinya, lama sekali baru dia buka suara dengan gemetar, Siu Hiat Jin, bagaimana barang ini bisa berada di tanganmu? Chai Hei mendapat pesan seorang Chiampo dengan tanda pengenal ini mencari seorang untuk menyampaikan beberapa patah kata, Siapa yang berpesan padamu? Jibun menyadari dibalik kejadian hari ini serta melihat sikap Xu Yanloni pasti ada latar belakang yang menarik, Maka dia balas bertanya, apa maksud Xu Tai bertanya soal ini? Siu Hiat Jin, apakah kau muridnya? Muridnya siapa? Giyok Bin Hiap Cukong Tem setiap patah kata diucapkan Xu Yan dengan penuh emosi. Jibun Membatin, Giyok Bin Hiap, Pendekar Wajah Kemala, Cukong Tem mungkin adalah orang tua aneh di bawah jurang itu. Dari julukannya dapatlah dibayangkan di masa mudanya dulu pasti orang tua aneh itu adalah seorang pemuda cakap dan ganteng. Memangnya siapa pula nikoh tua ini? Dari mana dia tahu akan tanda pengenal ini, tahu siapa pemiliknya dan dirangsang emosi lagi. Maksud Xu Tai pemilik barang ini? Chai He bukan murid beliau, namun pernah memperoleh banyak kebaikan dari beliau. Siu Yan melangkah maju setindak, dengan haru dan girang dia bertanya, dia, dia, masih hidup. Di, di mana dia sekarang harap Xu Tai suka jelaskan dulu siapa sebenarnya kau pini. Siu Hiat Jin, katamu kau dipesan untuk mencari seseorang? Siapa yang kau cari tapi konon orang itu sudah meninggal dunia? Katakanlah siapa dia adik kandung Pek Chok Sini yang bernama Toh Jilan. Seperti kena aliran listrik tiba-tiba siu Yan Loni berjingkat mundur, mukanya yang berkeripu tampak berkerut-kerut, suaranya semakin gemetar, katamu Toh Jilan? Dia sudah meninggal dunia siang ke Anci HW yang bilang demikian, oh, terpancar cahaya pilu dan sedih sekali dari sinar mati Siu Yan Loni, seperti bermimpi saja mulutnya mengigau, tidak, dia, masih hidup. Dia, belum mati. Ah, tidak mungkin. Tidak terduga, tapi, segalanya sudah terlambat, yang dimaksud dia adalah orang tua aneh di dasar jurang? Ini menandakan bahwa siu Yan ada hubungan yang intim dan luar biasa dengan beliau. Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat? Memangnya nikoh tua ini adalah, tapi siang ke Anci HW bilang Toh Jilan sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka Jibun bertanya, siapakah nama preman Sutai Siu Hyat Jin? Pini adalah orang yang sedang kau cari. Jibun kerjing krak berdiri dan menyurut mundur, pekitnya, Sutai adalah Toh Jilan Ciam Pua ya? Memang Pini adanya, ini, ini, mana mungkin, kenapa tidak mungkin nona siang ke An bilang bahwa Tu Ciam Pua sudah? Apakah budak itu bilang Pini sudah meninggal? Dia bilang Ciam Pua sudah meninggal dunia fana. Ya, meninggalkan dunia fana bukan berarti sudah mati. Apakah kau tidak pernah pikir seorang Yarawati harus meninggalkan urusan dunia Wijibun Melongo Kesima? Memang, kenapa semula ia tidak berpikir ke arah itu? Kalau tidak secara kebetulan tanda pengenal itu jatuh, bukankah bakal menyanyiakan harapan si orang tua aneh yang sudah menunggu berpuluh tahun di dasar jurang? Ternyata beliau adalah Giyok Bin Hiap Cukong Tem. Di mana Cukong Tem sekarang berada di dasar jurang di belakang Pek Ciyok Hang, apa? Dia berada di dalam jurang menurut cerita Cuciampua. Dulu Tachimu Pek Ciyok Sini Toh Ji Hui telah menjebloskan Cuciampua ke gua rahasia untuk meyakinkan peliap Sin Kang, lalu menutupnya. Selama puluhan tahun, Cuciampua masih bertahan hidup dengan satu keyakinan, yaitu ingin bertemu muka sekali lagi dengan Sutai, Tachiku, dia, pucat pias wajah Siu Yan Loni, Wibawa seorang beribadat serta sikap yang welas asih lenyap tak membekas lagi, rona wajahnya kini dilembari rasa benci, denam, marah dan emosi campur aduk. Diam-diam terkejut juga Sanubari Jibun, sejak zaman dulu entah berapa banyak muda-mudi yang menjadi korban cinta. Walau dia tidak tahu bagaimana jalinan asmara kedua orang tua ini, namun pasti banwa mereka adalah korban dari asmara juga. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, seng waktu berlalu dan tak pernah kembali lagi. Dikala kehidupan hampir mencapai akhirnya, namun asmara itu masih kekal abadi. Dalam sekejap ini Siu Yan Loni tampak semakin tua, dia menghela nafas panjang yang mengandung kerawanan dan kepedihan hati, mengandung rasa putus asa dan kecewa. Puluhan tahun dia hidup menderita, pahit getir semuanya terkandung dalam helaan nafas ini. Sudah terlambat, semuanya sudah berselang demikian nada suaranya terdengar hambar dan hampa. Mengingat budi kebaikan Giyok bin Hiap Cukong Tem yang menolong dan mengajarkan ilmu kepadanya, betapapun Jibun harus bertanggung jawab akan tugas yang harus ditunaikan, maka dengan berat dia berkata, Sutai, Cu Ciampua berpesan kepada Wampua bila setelah menemukan Ciampua supaya menyampaikan beberapa patah kata, pesan apa, katakanlah, beliau ingin bertemu muka sekali lagi dengan Sutai, ini adalah seorang diarawati. Kalau Sutai tidak sedih menemuinya, terpaksa Wampua harus kembali memberi laporan dan menyampaikan kejadian hari ini, ini, aku, aku pasti akan menemuinya, kalau musabab ini tidak berakhir, ini takkan bisa tenteram, bolehkah Wampua mohon penjelasan soal apa kenapa dulu sini menjebloskan dan mengurung Cu Ciampua di dasar jurang itu berkerut-kerut muka Siung Yanloni alias Toh Jilan. Karma, itulah karma, ujarnya setengah berbisik. Cukong Tem lenyap, itu membuat Pini benci, dendam dan marah sehingga mencukur rambut menjadi orang beribadat. Tak nyana, sungguh tak nyana semua ini adalah perbuatan Tachiku, sekarang baru aku mengerti, mengerti apa Tachiku dulu juga mencintainya, karena tujuan tidak tercapai, maka dia hendak membunuhnya. Amita Buddha. Ah, apa saja yang telah Pini katakan bergidik seram Jibun, Pek Ciyok Sinni terpandang sebagai tokoh yang diagungkan, tak nyana dalam lembaran hidupnya ternyata juga pernah melakukan perbuatan rendah dan hina, manusia memang makhluk yang luar biasa. Tiba-tiba Siung Yan berpaling dan berkata kepada para pemikul tandu, kalian boleh segera kembali ke gunung, laporkan kepada Hoa Chu, katakan bahwa aku meninggalkan Arna Bulim, semua jenazah ini harus kalian bawa kembali, kebumikan sepantasnya sebagai orang-orang persilatan umumnya, keempat pemikul tandu sejak tadi berdiri jauh dengan melongot, mereka saling pandang lalu mengiakan bersama, dengan tangkas mereka bekerja, lalu pergi dengan memanggul mayat-mayat itu. Barulah Siung Yan Loni berpaling kepada Jibun katanya, Siung Hyacin, peduli apa maksud tujuanmu. Ini ingin memberi peringatan padamu, sebagai seorang persilatan yang hidup di Arna Kau harus dapat membedakan salah dan benar. Kepandaian mut terhitung kelas wahid, semoga kau suka berpikir, sebelum bertindak, habis berkata dia lantas melangkah pergi. Tugas dan pesan si orang tua di dasar jurang boleh dikatakan sudah ditunaikan. Pesan Siung Yan sebelum pergi memang masuk akal, namun bagi pendirian Jibun sekarang wajangan ini sudah tiada artinya lagi, utang darah dia harus menagihnya dengan darah pula. Pengalaman Siung Yan Loni dengan Jiok Bin Hiap Chu Kong Tem sudah merupakan contoh nyata bagi Jibun, maka dia merasa harus segera membuat penyelesaian dengan Chiang Bing Chu. Setelah itu tanpa ada ganjilan hati baru melaksanakan keinginan menuntut balas secara terbuka. Mati hidup sendiri sudah menjadi tanggung jawab awak sendiri pula, tapi dalam keadaan sudah selarut ini, seperti apa yang dikatakan Biao Jius Yan Sing bahwa Chiang Bing Chu bersumpah hanya akan kawin dengan dirinya. Kalau hal ini tidak dibereskan dengan baik, mungkin akan terjadi suatu tragedi yang mengenaskan. Sekarang musuh-musuh tangguh ada di hadapannya, mati hidup dirinya sukar diramalkan, tegakkah dia menelantarkan masa remaja seorang gadis jelita. Kira bagaimana dia harus membereskan hal ini, sampai sekarang dia belum mendapatkan jalan keluarnya, tapi dia sudah menempuh perjalanan dengan tujuan Kei Hong. Karena dia sudah berubah dandanan dan wajah, maka sepanjang jalan tidak menarik banyak perhatian orang. Pagi hari itu dia tiba di Bikseng dan menuju ke Lingeng, sudah setengah jalan ditempuhnya. Supaya tidak malu dan dipandang hina setiba di gedung keluarga Chiang, maka dia membeli seperangkat pakaian dan jubah warna biru, topi kaum pelajar warna biru pula. Setelah berganti pakaian, kelihatan dia mirip seorang pelajar bermuka hitam. Setelah beberapa kejadian yang menambah pengalamannya, kini dia tidak memperlihatkan lagi sorot matanya yang tajam berkilat. Keadaannya sudah jauh berubah, tak ubahnya seperti manusia awam umumnya. Tengah dia berjalan, bayangan seorang tampak menyongsong datang, selamat datang si Yau Hiap ini, jibun melenggong, dilihatnya orang yang menyapa ini juga berdandan seorang pelajar, wajahnya bersih, cuma agak kurus pucat, usianya tahun 2025an. Orang ini terlalu asing baginya, maka tanyanya heran, saudara menyapa aku si Yau Hiap si Ji bukan tanya orang itu. Bukan kepalang kejut jibun, kecuali Biao Jiusian Sing tiada orang lain yang tahu kalau dirinya menyamar, memangnya dari mana laki-laki tak dikenal ini tahu si dan namanya, sungguh menakutkan. Siapakah saudara ini jibun balas bertanya, Aku yang rendah Ui Bing, teman-teman Kang Ou memberi julukan Sian Tianhek kepadaku, Sian Tianhek, sikilat julukan yang tidak terarti. Harap si Yau Hiap tidak mentertawakan, dari mana Ui Heng tahu kalau aku si Ji. Sian Tianhek Ui Bing tertawa penuh arti, katanya, Chai Hei mendapat tugas untuk menunggu si Yau Hiap di sini, atas perintah siapa guruku, Biao Jiusian Sing, Oh, baru jibun paham, kalau dia murid Biao Jiusian Sing, tidak perlu heran kalau tahu siapa dirinya. Ui Bing tertawa lebar, katanya lantang, guruku menaruh perhatian besar terhadap si Yau Hiap, beliau berpendapat, engkau adalah tunas muda yang berbakat tinggi selama ratusan tahun belakangan ini, ah, gurumu terlalu memuji, ujar jibun kiku. Ui Bing miringkan kepala, katanya, agaknya usiaku lebih tua, bolehkah ku panggil Hiante, adik, saja? Panggilan si Yau Hiap rasanya kurang enak diucapkan, melihat orang pandai bicara, timbul kesan jibun, katanya tersenyum, kenapa tidak boleh kalau begitu, syukurlah. Hiante hendak pergi ke Kei Hang, bukan betul, entah Ui Heng ada petunjuk apa wah, jangan melantur, petunjuk segala, aku hanya mendapat pesan guru untuk mengajakmu ke suatu tempat untuk melihat sesuatu, jibun tak mengerti tanyanya, melihat apa kau akan tahu setelah tiba di sana, sekarang belum waktunya, marilah kita masuk kota minum arak dulu. Memangnya jibun tidak terburu-buru pergi ke Kei Hang, terlambat beberapa hari juga tidak jadi soal, maka dia memanggut, jawabnya, baik, marilah, mereka memutar ke jalanan kecil langsung menuju ke dalam kota, dilihatnya sebuah restoran, agaknya Ui Bing adalah langganan lama. Pelayan menyambutnya dengan hormat, ia langsung membawa jibun ke loteng, dipilihnya meja dekat jendela yang mengarah ke jalan raya di bawah. Sejak kecil sudah biasa makan minum secara berlebihan, hidangan yang dipesan Ui Bing cocok dengan seleranya. Dasar Ui Bing suka ngobrol panjang lebar, yang dibicarakan adalah peristiwa-peristiwa keingau dan serba-serbi yang pernah terjadi. Jibun amat berkesan dan mendengarkan dengan asik. Dikala mereka makan minum sambil berbincang, seorang berbaju hitam tiba-tiba muncul, mukanya tampak serius, Ui Bing berhenti bicara serta menoleh, katanya dengan muka kering, ada urusan apa dapatkah hamba bicara Ui Bing melirik jibun, katanya, sesama dupa di dalam hiolo tidak usah khawatir, jibun tahu kedua orang sedang bicara dengan bahasa kode, agaknya Ui Bing minta orang baju hitam bicara saja belak-belakan dan tidak usah khawatir karena kehadiran jibun. Orang baju hitam melangkah maju, lutut bertekuk dan badan terbungkuk, kedua tangan terangkat tinggi di atas kepala mempersembahkan sebuah kotak kayu, serunya lantang, aliran ada aturan, rumah punya tata tertib, semua sumber dalam kalangan maling, delapan tingkat dapat diperiksa. Gusu, anak murid dari tingkat huruf tanah menghadap kepada atasan, Ui Bing mengulapkan tangan, ujarnya, sesama keluarga tidak perlu banyak adat, berdirilah, terima kasih, sahut laki-laki baju hitam sambil berdiri, kotak kayu dipeluk di depan dada, sikapnya prihatin dan hormat. Lalu menaruh kotak itu di atas meja, pelan-pelan ia membuka tutupnya. Serta merta jibun arahkan pandangannya ke kotak yang terbuka itu, seketika dia melongo terbeliak, bulu kuduknya berdiri. Ternyata di dalam kotak berisi sebuah lengan manusia yang masih berlepotan darah. Ui Bing ulur tangan mengeluarkan kutungan lengan itu dan diacungkan di depan jibun, lalu ditaruh kembali ke dalam kotak. Katanya, Ya, bolehlah, cepat laki-laki baju hitam menutup kotak terus mengundurkan diri. Dengan heran dan tak habis mengerti jibun mengawasi Ui Bing dan ingin bertanya, namun mengingat urusan mungkin menyangkut rahasia sesuatu perkumpulan, orang luar pantang mencampuri, tapi kalau tidak tanya, hati terasa mengganjel sehingga sikapnya menjadi kikuk. Ui Bing malah buka suara, Hiante, kau sudah melihatnya melihat apa kutungan tangan tadi. Khusus tangan tadi memang diperlihatkan padamu, tadi Ui Heng bilang mendapat perintah gurumu untuk melihat sesuatu, apakah tangan tadi yang kau maksudkan betul. Tentunya Hiante masih ingat kepada Liu Kin ketua muda Cipto Hwe. Tangan tadi adalah lengannya, lengan Liu Kin betul, anggota perkumpulan maling bercampur aduk dari segala lapisan, namun undang-undang yang menjadi tradisi aturan perserikatan kita cukup keras dan berdisiplin. Liu Kin mengkoleksi harta. Hal ini memang menjadi salah satu azas tujuan perserikatan kita. Namun dia main perempuan dan melakukan perbuatan kotor, hal ini melanggar undang-undang. Hiante sudah paham Jibun manggut-manggut, sahutnya, siyaute mengerti, Wu Ibing angkat cangkir, katanya, marilah kita habiskan secangkir lagi, cuaca sudah gelap, pelayan masuk menyulut berita, waktu itu memang saatnya orang-orang makan malam, tetamu memenuhi restoran besar ini. Di antara berisik percakapan dan gelak tawa para tamu, sayuk-sayuk terdengar juga suara nyanyian diiringi petikan Kim, harpa. Takaran minum Jibun memang terbatas, sebanyak itu dia minum, kini kepala sudah rada pusing, katanya, hayolah kita pergi saja habiskan dulu sepoci ini, ajak Wu Ibing. Tak enak menolak keinginan orang, maka duduk lagi. Restoran ini memang kelas tinggi dan serba mewah, bagian loteng ini khusus kelas satu dengan pelayanan yang serba istimewa. Bentuknya pun serba berkotak, jadi merupakan sebuah peta atau kamar khusus dengan meja yang muat delapan orang. Jadi perjamuan satu sama lain para tamu itu tidak saling ganggu. Dikala Jibun dan Wu Ibing hendak meninggalkan perjamuan, tiba-tiba dari petak sebelah kanan sana berkumandang irama nyanyian yang menawan hati. Seketika Jibun melongo dan asyik mendengarkan lagu ini, benaknya terbayang sebuah pemandangan alam yang mempesona. Di dalam pekarangan yang sepi dan dikelilingi tembok tinggi, seorang pelayan cilik perempuan berpakaian hijau tengah duduk di atas sebuah kursi batu di bawah pohon, dihadapannya berdiri seorang anak laki-laki berusia 6-7 tahun. Dia tengah asyik mendengarkan pelayan cilik itu mengalunkan suaranya yang merdu menyanyikan sebuah lagu perpisahan antara seorang jejaka yang meninggalkan gadis pujaannya untuk merantau mencari nafkah demi masa depan mereka. Begitu penuh perasaan gadis pelayan itu membawakan lagu ini seperti dia sendiri yang ditinggal seng kekasih, bocah laki-laki itu mendengarkan dengan mati mendolong, dia merasa bahwa lagu yang dibawakan bujangnya sedemikian merdu. Itulah gambaran masa lalu dikala jibun masih kanak-kanak. Tanpa terasa berkaca-kaca mati jibun mengenang masa kecilnya dulu. Nyanyian merdu itu kini berkumandang pula, yang dibawakan adalah lagu sedih yang menyentuh hati. Air mati tak terbendung lagi membasai pipi jibun, pikiran jibun tenggelam di dalam kenangan keluarga dan rumahnya yang hancur berantakan. Kepedihan betul-betul mengetuk sanubarinya sehingga tanpa sadar ia menangis terseduh. Uibing melihat sikap jibun yang aneh ini, serunya, Hiante, kenapa kau jibun masih tenggelam dalam impian masa kecilnya itu? Mungkin dia tidak mendengar pertanyaan ini, maka diang saja. Hiante, kata Uibing pula, kenapa sih kau sebetulnya tanpa sadar jibun buka suara, siapakah yang nyanyi itu? Apa? Yang nyanyi tanda tanya Uiheng tidak mendengar, perempuan yang nyanyi di sebelah? Siapa dia kurang jelas, tapi dia sudah cukup lama mencari nafkah dengan menjual suara di daerah ini. Orang-orang dalam kota ini sama memanggilnya ing-ing, burung kenari, ing-ing seru jibun berjingkrak. Ya, karena begitu merdu suaranya bagai kicauan burung kenari, berapa usianya kira-kira sudah tiga puluhan. Kenapa Hiante tanya dia? Karena, belum habis dia bicara, tiba-tiba didengarnya suara berdehem tertahan di kamar sebelah. Tersirat darah jibun, segera dia berdiri dan lari keluar menyingkap kerai. Tampak bayangan punggung seseorang yang dikenalnya tengah melompat turun dari loteng, seketika jibun melenggong, entah siapa bayangan punggung yang dikenalnya ini. Oh, dia, KW Elohjin teriaknya tiba-tiba, cepat dia berlari ke arah tangga. Hayat tiba-tiba didengarnya Ui Bing menjerit di sebelah sana. Serta merta jibun berhenti sambil menoleh, dilihatnya sebelah kaki Ui Bing sudah melangkah ke kamar sebelah dan berseru kepada jibun, Hiante, dia sudah mati. Jibun batalkan pengejaran terhadap KW Elohjin, lekas dia memburu masuk ke kamar sebelah. Tampak jibun seorang perempuan pakaian hitam rebah di pinggir meja, seketika dia menjerit, BWE Hyang, ternyata betul kau, Ui Bing ikut memburu ke sampingnya, tanyanya, Hiante kenal dia di alah pelayan pribadi ibuku, sahut jibun sambil memapah perempuan baju hitam dan didudukan di atas kursi, teriaknya berulang-ulang, BWE Hyang, BWE Hyang napas perempuan itu amat lemah, agaknya tidak jauh lagi dari kematian, sekilas jibun memeriksa keadaannya, katanya kemudian, dia terkena racun, lekas dia keluarkan obat penawar yang yang selalu dibawanya, tiga butir dia jejalkan ke mulut BWE Hyang. Ui Bing lari mengambil secangkir teh dan bantu jibun mencekoki perempuan ini, tanyanya, kena racun. Bisa ditolong tidak inilah racun dia mongling, aku tidak mampu menolongnya, beruntun jibun menutup beberapa hiatus. Setelah dipijak dan urut, pernapasan perempuan baju hitam itu bertambah kuat, sesaat kemudian dia mulai membuka mata. BWE Hyang, BWE Hyang, jibun memanggil-manggil dengan suara serak, keringat membasai jidatnya. Berkedip biji mata perempuan baju hitam ini lama sekali baru membuka suara, kau, ini, siapa? Dari mana tahu, BWE Hyang, teriak jibun penuh emosi, kau tidak mengenalku lagi Hyante, selauh Ibing, jangan lupa kau menyamar, jibun sadar akan kelalaian ini, segera dia berkata gugup, Bu Hyang, aku adalah Ji Kongcu, aku sedang menyamar, oh 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 oh, perempuan baju hitam mengeluh panjang, badannya kejang, kulit mukanya bergemetar, sekuatnya dia gigit bibir, mukanya yang pucat menjadi merah. Dengan sekuat tenaga dia bicara, kau, inikah Ji Kongcu ya, betul, BWE Hyang, kau kenal suaraku? Ibuku, di mana Ji Hu Jin sekarang aku mendengar, beliau ada di, di Lemcau, Lemcau, papilion yang ada di seet itu ya, ya. Ji Bun menjadi bingung, bukankah ibunya diculik dan menjadi tawanan KW Eloh Jin? Bagaimana bisa berada di Lemcau, papilion ayahnya di masa hidupnya? Apakah rumah itu sudah diruduki musuh? Apakah beliau selamat se-sela-mat, kenapa kau jual suara di sini atas perintah Ji Hu Jin, aku melarikan diri untuk mencari. Ji Kongcu, lari untuk mencariku? Ada urusan apa Ji Hu Jin suruh hamba, memperingatkan. Ji Kongcu, suaranya semakin lirih dan lemah. Keruan Ji Bun gugup, teriaknya, BWE Hyang, keraskan hatimu, memperingatkan apa padaku bibir perempuan baju hitam bergerak. Gerak-gerak, namun suaranya sudah tidak terdengar, sorot matanya pun guram. Serasa disayat-sayat isi perut Ji Bun, keringatnya gemerobios, otot hijau merongkol di jidatnya. Dia goyang-goyang pundak si perempuan sambil berteriak seperti orang kalap, siapakah yang menculik Ji Hu Jin perempuan itu mengerahkan sisa tenaganya, namun hanya beberapa patah kata terputus-putus yang keluar dari mulutnya, dia, dia, tiba-tiba kepalanya menjadi lemas dan miring ke samping, napas pun berhenti. Melotot biji metu Ji Bun, gigi pun berkerutuk, tiba-tiba dia menguak, darah menyembur dari mulutnya. Ui Bing menjadi gugup, katanya, Hiante, kau, tenanglah, Ji Bun angkat kepala, katanya menahan gejolak hati, Wiheng, kita baru berkenalan, namun siau temohon dua kali bantuanmu, urusan apa Hiante, katakan saja, sukalah kau urus penguburan BWE Hyang, Ji Bun keluarkan anting-anting Pualam, selain itu tolong antar sekalian anting-anting ini ke Kei Hang kepada Paman Chiang Wibin. Ceritakan apa yang terjadi hari ini, bahwa aku harus segera bertindak untuk menolong ibu yang disekap musuh, Hiante hendak kelem cao, ku kira lebih baik kau pergi ke Kei Hang dulu dan berunding dengan Chiang-Ciang Pual, siau tetap sabar lagi, harap Wiheng suka memaklumi perasaanku, kata Ji Bun sambil langsurkan anting-anting Pualam. Wiheng menjadi serba susah, katanya, Hiante, betapapun sulit bagiku untuk bantu mengantar anting-anting ini, apakah kau, Wiheng jangan salah paham, hanya dendam dan sakit hati yang terpikir dalam benaku, setiap saat aku menghadapi ancaman lemaut, ku harap barang ini tidak terjatuh ke tangan orang lain kalau aku gugur, bagaimana kalau titip saja sementara waktu ujar Ui Bing. Kukuh pendapat Ji Bun, katanya, tidak, tolong Wiheng antar kembali pada pemiliknya saja, baiklah, akan ku usahakan. Harap Hiante jaga dirimu baik-baik, Ji Bun menunduk mengawasi jenazah Bwe Hyang, dengan sedih dia berdoa, Bwe Hyang, aku bersumpah menuntut balas sakit hatimu, akan ku hancur leburkan dia, kau, tenanglah di alam baka, habis berkata ia melompat keluar dari jendela, malam itu juga dia langsung menuju ke Lemcau. Rumah yang ada di Lemcau adalah salah satu dari tiga tempat peristirahatan Ji Ing Hang dulu, waktu kecil dulu pernah beberapa kali Ji Bun ikut ibunya ke sana, setelah besar pernah juga pergi sekali. Tak nyana tempat itu kini sudah diduduki musuh dan dijadikan tempat untuk menyekap ibunya. Terima kasih telah menonton!